bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya John Bangkok pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tip ya kepada teman teman semua yaitu cara cara atau agar ya ayam terhindar dari aratan ya teman teman ya pada waktu pergantian musim ya pada sekarang ini kan musimnya mau lagi musim penghujan ya di tempat saya ini setiap hari itu mendung teman teman dan setiap hari itu hujan ya teman teman ya dan kita harus hati hati ya pada ternak ayam kita biar ayamnya itu tidak terkena aratan ya teman teman ya jadi ini adalah ramuan herbal yang biasa saya berikan ya kepada ayam ayam saya ini saya berikan itu satu minggu satu kali teman teman ini adalah ramuan herbal yang biasa saya berikan pada ayam saya ini nanti saya campur pada makanannya ya teman teman ya ini adalah bahannya yang pertama yaitu temulawak teman teman kalau disini itu namanya temulawak terus sama bawang putih ya teman teman ya ini secukupnya saja ya bawang putih terus ini ada jahe ya ada jahe juga terus ada kunir ya teman teman ya ada kunir ini nanti prosesnya teman teman yaitu jadikan satu ya jadikan satu kalau teman teman apa itu buatnya lebih banyak ya dikira kira saja ya teman teman ya ini nanti di blender teman teman di blender ya di blender jadikan satu dikasih air sedikit ya ini cara saya untuk menghindari dari aratan ya pada musim pergantian musim ya teman teman ya soalnya musimnya lagi dingin ya teman teman disini habis panas terus sekarang musimnya lagi dingin ya jadi ini adalah ramuan yang biasa saya lakukan yang saya berikan pada ayam ayam saya ini saya berikan satu minggu satu kali teman teman nah terus di blender jadinya itu seperti ini teman teman nah jadinya itu seperti ini ini nanti dikasihkan sedikit sedikit aja teman teman ya seperti segini ya tapi biasanya itu saya saya panasi dulu teman teman seperti ini saya panasi dulu terus saya campurkan pakannya teman teman saya campurkan pakannya jadi satu nah ini adalah sisa-sisa dari makanan rumah tangga ya seperti ada mie juga ini saya kasih daun pepaya juga ya teman teman ya agar terhindar dari penyakit ya teman teman ya soalnya ini kan musimnya musim lagi bergantian musim di tempat saya tiap hari juga hujan ya jam 7 aja disini sudah gak ada panas ya mendung ya dari kemarin jadi untuk menghindari penyakit pada ayam ya kita kasih ramuan herbal ini teman teman insya Allah dengan ramuan ini ayam 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 teman semua insya Allah akan sehat teman teman di kebersihan kandang juga perlu sekali ya teman teman ya dibersihkan juga kandangnya biar tidak ada bakteri-bakteri ya nah ini adalah ramuan yang biasa saya berikan ini diberikan satu minggu satu kali teman teman yaitu tadi prosesnya di blender jadikan satu di blender kasih air ya terus meskipun tidak disedul tidak gak apa-apa teman teman langsung diberikan saja gak apa-apa tapi biasanya itu saya kalau ngasihkan itu pagi hari juga gak apa-apa ya sore juga gak apa-apa tapi biasanya itu ini saya rebus teman teman biar hangat ya nah seperti ini biar nanti kalau dimakan itu hangat ya teman teman ya saya campur jadi satu seperti ini nah ini adalah tip dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman teman semua ya jika teman teman suka jangan lupa like ya teman teman like subscribe dan komen tanpa dukungan teman teman semua channel saya ini tidak bisa berkembang dengan baik ya teman teman mudah-mudahan bermanfaat salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati